Intro Hari kedua Sosialisasi Parpol Peserta Pemilu 2024 Dan Pagelaran Seni Budaya Propolinggo oleh KPU Kota Propolinggo Dan DKK Pro Memasuki hari kedua Pada Sabtu 24 Desember 2022 Ada teater modern Dan teater tradisional Yang dipentaskan Yaitu teater dengan naskah Nestapa Arum dan Ludrup Bot Apotek Katresnan Pementasan itu digelar Di Gedung Kesenian mulai sekitar Pukul 19.00 Teater Nestapa Arum Dipersembahkan oleh Komunitas Teater Gembok Ceritanya seorang penari Lengker di Mangun Harjo Yang bernama Arum Tergila-gila pada Seorang Adipati Arum ingin menikah Dengannya Namun Adipati tersebut Sudah memiliki istri Dan hanya berniat Menjadikan Arum Sebagai gundiknya Atau wanita simpanannya Arum tak setuju Ia tetap ingin Menikah dengan Adipati Hingga ia rela Bunuh diri Ini membuat Adipati Luluh dan berjanji Untuk menikahi Arum Namun Arum Sudah terlanjur Sakit hati Dan tak ingin lagi Menikah dengan Adipati Ia pun loncat Ke sebuah jurang Tidak ada yang bisa Menyelamatkannya Nah teater ini Memberi pesan Bahwa hal apapun Bisa dilakukan Demi cinta Namun manusia Memiliki kuasa Terbatas Untuk meraih cintanya Oke Jadi nestapa Arum Ini adalah Cerita Seorang wanita Yang memperjuangkan Kehormatannya Demi menepis Stigma buruk Di masyarakat Tapi Di sisi lain Arum ini Berprofesi Sebagai wanita Penghibur Dan di tengah Jalan Perjuangannya Arum ini Bertemu dengan Laki-laki Yang berharta Dan bertahta Ya seperti wanita Pada umumnya Siapa yang Enggak goya Ketemu Laki-laki Yang berharta Dan bertahta Setelah 15 menit Penampilan teater Nestapa Arum Dilanjut dengan Penampilan Ludruk Oleh Sanggar Panci Larang Tajuk Ludruk itu adalah Bot Apotekat Resnon Atau dalam Bahasa Indonesia Berarti Berat Beratnya Jatuh Cinta Seperti Ciri khas Ludruk Pertama-tama Pertama ada Suguhan Tariremo Diiringi Karawitan Lalu berlanjut Syair tentang Cerita yang Akan ditampilkan Dalam Bahasa Jawa Sesuai judulnya Teater klasik ini Bercerita tentang Kisah cinta Dua manusia Dikademangan Yang tidak mendapat Resdu Dari masing-masing Keluarganya Cinta mereka Terhalang Karena ambisi Dari masing-masing Ayah mereka Yang tak ingin Terkalahkan Menurut Tabah Lupanetas Pelatih Di Sanggal Panjilaras Ludruk ini Memang sengaja Ditampilkan Di momen Yang pas ini Agar pesan Terhadap penonton Bisa tercapai Ia menjelaskan Bahwa dengan Cinta Dua hal Yang berseteru Bisa kembali Berdamai Begitupun Nantinya Saat di Pemilu 2024 Pemilih Semoga Bisa bersatu Demi Mensukseskan Pemilu 2024 Sabtu Malam itu Bersama 35 Dari Panjilaras Sukses Menampilkan Ludruk Buat Apoteka Tresnan Ludruk ini Sebelumnya Sudah mereka Tampilkan Di Taman Mini Jakarta Empat bulan Penuh Ia berlatih Ludruk Ini Terima kasih Dari Dari Putra Putra Tresnan Yang Dimana Putra Putra Tresnan Itu Berat 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 Menjaga Seseorang Yang Menjaga Hati Dari Warga Terus Kemudian Kasih Sayang Anak Terhadap Kesenian Juga Pada Anak Maksudnya Kita kasih Dari Anak Paham Paham Siap Dari Kesenian Kalau Persiapannya Sendiri Sudah Berapa Lama Kalau Persiapan Sendiri Kita Sebenarnya Sudah Pernah Tampil Di Taman Mini Jadi Sebelum Ditampil Di Kota Taman Ini Selama 4 Bulan 4 Bulanan 6 Sampai 4 Bulan Sampai Persiapan Hingga Jadi Kemudian Sudah Disampilkan Di Taman Ini Kita Pampilkan Lagi Di Kota Lagi Ada Berapa Personil Mas Untuk Saat Ini Karena Banyak Yang Kemarin Ada Yang Berhalangan Jadi Untuk Sekarang Yang Main Ini 35 Kalau Yang Awal Dulu Ada 45 Anak 40 Sampai 45 Lagi 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 Terima kasih telah menonton